Meta News, mahasiswa Politeknik Akbara Solo gelar aksi simpati untuk tolak pernikahan dini yang kerap terjadi di wilayah Solo dan sekitarnya. Bertempat di Plaza Menahan Solo, Jumat 12 Mei 2023, mahasiswa Politeknik membawa Spanduk menolak pernikahan dini dengan menyerukan Yel-Yel. Dari data banyaknya pernikahan dini di kota Solo tahun 2021 hingga 2022, terdapat 120 kasus di 2021. Sedangkan pada tahun 2022, angka pernikahan dini mencapai 122 kasus. Salah satu dosen Politeknik Akbara, Rizky Ekanti Ayung Nintia Spalup mengungkapkan menolak tegas pernikahan dini. Menurutnya masa muda merupakan ladang memperkaya ilmu. Politeknik Akbara Surakarta menolak tegas pernikahan dini. Usia ideal bagi seorang pemuda dan pemudi untuk menikah adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Sesuai dengan apa yang dilangsir oleh Badan Perencanaan Keluarga Perencana Indonesia. Maka dari itu persiapkan sebelum menganjak pada jenjang yang lebih lanjut. Akibat pernikahan dini sudah banyak terjadi. Terutama di Solo Raya ini bisa kita lihat dari angka yang sudah ditetapkan, banyak sekali terjadi perceraian. Banyak sekali terjadi kekerasan rumah tangga. Bahkan ada sampai yang fatal. Maka dari itu, Rizky meminta agar adik-adik lebih mementingkan pendidikan terlebih dahulu. Dampak akibat dari pernikahan dini ini juga sangat banyak. Mulai dari perceraian, kekerasan pada rumah tangga, hingga kasus stunting pada anak. Sementara itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3APPKB Solo. Purwanti mengungkapkan, rentang umur pernikahan dini yang terjadi di wilayah Solo ialah umur 13 hingga 18 tahun. Lebih lanjut dari dinas juga terus berupaya melakukan pencegahan. Namun Purwanti menyadari pencegahan ini juga harus menyeluruh dari semua aspek. Mulai dari orang tua, lingkungan, dan pemerintah juga harus berkomitmen untuk melakukan pencegahan. Demikian saya Siska Belinda menyampaikan untuk Metanyus.